13 contoh usaha modal kecil yang belum banyak pesaing Memulai usaha dan bisnis bukan hal yang mudah bagi sebagian orang Apalagi mereka tak punya teladan dari orang tua yang jadi pengusaha Maka, mereka perlu punya niat kuat, semangat dan kemauan keras untuk memulai Sebelum memulainya, Anda perlu tahu apa saja contoh usaha modal kecil yang belum banyak pesaing Mengapa perlu mencari usaha kecil yang belum banyak kompetisinya Agar usaha yang Anda jalankan cepat dapat penjualan, dan usaha Anda bisa segera bertumbuh dan kuat Mau tahu apa saja usaha kecil yang punya potensi penghasilan besar Simak contoh usaha kecil yang memiliki potensi penghasilan hingga jutaan rupiah 1. Jadi reseller atau dropshipper Punya usaha yang menghasilkan tak selalu harus punya modal besar Walaupun Anda tak punya modal, Anda tetap punya kesempatan untuk menghasilkan uang dengan cara yang mudah Apabila Anda hanya punya modal yang terbatas, maka menjadi reseller produk orang lain sangat cocok bagi Anda Sebab Anda tidak perlu pusing memikirkan produksi barang, lokasi toko untuk jualan dan proses pengemasan Jika ada pembeli yang memesan produk, Anda cukup menghubungi agen terdekat hanya lewat ponsel Modal yang perlu Anda siapkan hanya ponsel, atau laptop dan kuota internet Ada beberapa contoh produk, yang bisa Anda jadikan reseller Seperti peralatan rumah tangga, produk kosmetik, camilan kerupuk, keripik pisang, dessert box, salad buah, minuman kopi, es krim, dan sebagainya 2. Bisnis minuman jamu tradisional Semua orang pasti ingin selalu sehat dan bugar, kesehatan fisik dan mental menjadi hal terpenting Kebutuhan akan asupan nutrisi, gizi yang seimbang dan vitamin pun semakin meningkat Begitupun kebutuhan minuman kesehatan sangat tinggi Yaitu jamu tradisional Jika Anda mempunyai modal kecil, berjualan jamu patut Anda coba Modalnya sekitar rap 1-2 juta tetapi punya potensi keuntungan bisa berlipat ganda 3. Usaha frozen food Era modern banyak melahirkan orang-orang sibuk yang malas Anda bisa memanfaatkan kemalasan mereka Caranya, Anda bisa jadikan mereka sebagai target market usaha Anda Salah satunya adalah usaha makanan frozen Bisnis kuliner memang akan selalu menguntungkan Jika Anda jeli menemukan pangsa pasar yang tepat Misalnya, menjual aneka frozen food Ada banyak aneka frozen food yang sudah masyarakat kenal Mulai dari nugget, daging ayam, daging sapi Usaha jenis ini punya potensi pasar yang bagus Target market Anda adalah ibu yang punya anak-anak usia sekolah Anda bisa mencari agen frozen food terdekat Mereka akan memberikan Anda mesin pendingin Dan memberikan stok yang cukup Anda akan membayarnya bila ada yang laku saja Menarik? Bukan 4. Bisnis catering dan nasi box Banyak orang sibuk yang punya banyak uang Maka, saat mereka membutuhkan sesuatu Mereka tidak memasaknya sendiri Mereka menganggap ini kurang efisien dan kurang praktis Maka, solusinya mereka memesan kepada jasa catering Contoh usaha modal kecil yang belum banyak pesaing Adalah catering menu sehat Pandemi telah mengubah pola hidup masyarakat Termasuk pola makan sehat yang semakin meningkat Peluang inilah yang bisa menjadi celah Anda untuk memulai bisnis catering sehat Sebaiknya Anda juga memperhatikan kebersihan Dan tingkat higienis bahan baku dalam memproduksi menu makanan sehat ini Contoh menu catering sehat adalah nasi merah Cabrokoli jamur Pepes ayam tanpa kulit Kerupuk udang Sepotong melon 5. Usaha baju bekas layak pakai Punya baju bagus dan layak pakai adalah impian banyak orang Tetapi tak semua orang bisa punya baju yang bagus dan layak pakai Maka, mereka membeli baju bekas yang masih layak pakai Memulai bisnis baju bekas yang masih bagus bisa menjadi pertimbangan Anda Jika Anda berhasil menggaet target market yang tepat Maka Anda bisa meraup keuntungan yang lumayan besar Target market usaha baju bekas ini adalah Para mahasiswa yang jauh dari rumah Alasannya, mereka biasanya ingin bergaya Tapi mempunyai uang jajan yang terbatas Anda pun bisa menjual baju bekas lewat sosial media Mengapa sosial media? Karena rata-rata anak remaja Dan mahasiswa gandrung dan familiar dengan dunia digital Dan sosial media Hidup mereka seakan-akan tak bisa lepas dari sosial media 6. Jualan mainan balon Balon adalah mainan yang sangat anak suka Mereka senang main balon karena balon punya aneka warna yang indah Anda bisa memulai usaha balon ini dengan dana yang sangat terbatas saja Untuk memulai usaha ini, Anda bisa membeli balon dalam jumlah banyak Pemasarannya pun mudah Anda bisa menjajakannya di tempat anak-anak berkumpul Misalnya, saat hari Minggu Banyak carefree day yang jadi tempat kumpulnya anak dan orang tuanya Mereka pasti bawa uang untuk persiapan jajan dan sarapan Maka, Anda bisa menyiapkan balon yang punya corak ramai dan menarik Pasti usaha ini akan disambut dengan suka cita oleh anak-anak Tentu saja berpeluang menghasilkan income yang lumayan besar untuk Anda 7. Bisnis Cloud Kitchen Contoh usaha modal kecil yang belum banyak pesaing Berikutnya adalah, bisnis properti dengan konsep cloud kitchen Jika modal Anda belum cukup, untuk mulai berjualan Anda bisa berkolaborasi dengan pebisnis properti lainnya Anda bisa membuka dapur bersama untuk usaha bersama Usaha ini terkenal dengan istilah cloud kitchen Sehingga, Anda bisa menghemat banyak hal yang penting Mulai dari pembelian peralatan dapur, biaya sewa tempat, biaya menggaji staff dan biaya operasional Cloud kitchen tidak menyediakan fasilitas untuk makan di tempat bagi konsumen Jadi Anda hanya melayani pengiriman pesanan Karena marketing dan pemasaran, Anda bisa memanfaatkan media sosial yang lagi ramai 8. Usaha daur ulang barang bekas Usaha daur ulang termasuk ide bisnis yang cemerlang Dengan modal kecil yang belum banyak pesaing Pasalnya, dengan membuat produk-produk hasil daur ulang Berarti Anda ikut menjaga keberlangsungan lingkungan sekitar Sebab usaha Anda menggunakan bahan baku limbah bekas pakai Selain itu, produk daur ulang biasanya menghasilkan karya yang unik, berbeda, serta menarik Namun, produk unik ini memiliki daya jual yang sangat tinggi Contohnya, tas, pajangan dinding, miniatur, dan sebagainya Lihat bisnis kerjaninan tangan lainnya 9. Barang antik Apabila Anda masih menyimpan barang antik di rumah Sebaiknya jangan langsung dibuang begitu saja Seolah sudah tidak bernilai lagi Jika Anda jeli, peluang bisnis barang antik sebenarnya cukup menjanjikan Seiring berjalannya waktu, barang antik bukannya semakin murah harganya Justru semakin bernilai, dan mahal harganya Bahkan, ada orang yang rela merogoh kocek dalam-dalam, demi mendapatkan barang antik kesayangannya 10. Jual jamur tiram Barangkali Anda mengernyitkan dahi saat mendengar bisnis jamur tiram Memang, contoh usaha modal kecil ini masih belum banyak pesaingnya Sebenarnya, jamur tiram adalah salah satu bahan makanan yang cukup populer Namun, untuk melakukan budidaya jamur tiram yang optimal Anda membutuhkan lokasi yang cukup luas, sebagai tempat tumbuh kembang jamur Cara budidayanya pun mudah dan harganya pun cukup relatif stabil di pasaran 11. Keripik singkong Camilan aneka keripik selalu menjadi primadona setiap daerah Tak terkecuali, keripik singkong Anda bisa memulai bisnis keripik singkong ini Dengan menambah inovasi varian rasa atau bumbu tabur ke dalam keripiknya Misalnya, keripik singkong original, keripik singkong pedas Dengan bumbu tabur rasa barbecue, keju, ayam panggang, ayam lada hitam, dan sebagainya 12. Jadi penulis lepas Bagi Anda yang mempunyai hobi menulis dan ingin menambah penghasilan Anda patut mencoba bisnis tanpa modal ini Ada banyak situs penulis lepas atau agency content yang membutuhkan skill Anda Contoh usaha modal kecil yang belum banyak pesaing ini Membutuhkan niat dan komitmen yang kuat untuk menjalaninya Bukan hanya itu, Anda juga harus mempunyai keahlian dalam meramu kata-kata Sehingga tulisannya enak dan mudah dipahami pembaca Kebutuhan akan orang yang bisa menulis di berbagai media Seperti situs perusahaan, blog, jurnalistik, copywriting, hingga penulis SEO Semakin terbuka lebar seiring perkembangan dunia digital Yang semakin pesat 13. Buka kursus daring Salah satu contoh usaha modal kecil yang belum banyak pesaing Adalah membuka kursus daring Jika Anda mempunyai keahlian di bidang tertentu Anda bisa menjualnya secara daring Misalnya, Anda pintar memasak kue ulang tahun Tidak ada salahnya, Anda membuka kursus daring Tentang cara membuat kue ulang tahun Yang unik dan menarik Anda punya skill sebagai pembawa acara kondang Jual saja skill Anda di dunia maya Anda berpeluang memperoleh cuan melimpah dari skill yang Anda miliki Menarik? Bukan Itulah contoh usaha modal kecil yang belum banyak pesaing Anda harus mengenali minat dan bakat Anda terlebih dahulu Baru kemudian menentukan jenis usaha apa Yang akan Anda rintis Jika Anda hobi memasak, Anda bisa membuka bisnis kuliner Kuliner termasuk usaha yang tidak ada matinya Namun, apabila Anda termasuk orang yang kreatif dan peduli lingkungan Anda bisa memulai bisnis barang daur ulang Nah, semoga beberapa contoh usaha modal kecil tersebut menginspirasi Anda dan selamat berbisnis ya Bantu kami dengan cara like dan subscribe Channel Pejuang Receh supaya maju dan berkembang Subscribe itu gratis dan gak bayar loh Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian semua Terima kasih Terima kasih